Baik dalam konten sekarang ini kami akan sedikit secara-cara memperbaiki daun swing yang dudukannya sompak atau patah ya yang dimana ini daun swing seperti ini memang dari dulu juga erang rawan banget ya rawan patah gitu ya dulu sebelum dikasih dia punya cincin ujungnya ya Emang di bagian ujung dudukan swing ini yang sering patah gitu terus pihak pabrik membuatkan cincin hanya bagian ujungnya saja tetapi sekarang patahnya lebih memanjang lagi sangat disayangkan kalau bagi kami kenapa enggak dikasih cincin aja keseluruhannya gitu ya supaya lebih kuat lagi ini pas kebetulan pihak pabrik yang awalnya emang tidak dikasih cincin ya untuk yang berbahan logam sekarang dikasih gitu ya tapi hanya bagian ujungnya saja karena emang dulu juga permasalahannya sering sompak atau gompal itu bagian ujungnya saja sehingga dan swingnya tidak bisa terbuka atau tertutup selalu tertutup dulu selalu tertutup terus tidak mau terbuka karena gompal atau sompak gitu ya oke di sini kita akan membuatkan yang lebih permanen lagi ya kita kasih cincin seluruhnya supaya si bagian tempat dia punya daun swing ini asnya yang ke motor dinamo dia punya motor dinamo swing itu tidak mudah patah ya nah ini jenis AC panasonic ya semacam ini ya yang oturnya yang pas kebetulan emang ini oturnya warna abu-abu itu ya R32 tapi ya pada dasarnya untuk semua merek apapun itu mereknya ya kalau ketika mengalami daun swingnya bagian dia punya dudukan tempat dinamo motor swingnya patah ya kita usaha kita usahakan buat lebih permanen lagi nah ini adalah prosesnya ya pertama kita emang menyiapkan dulu power glue atau sering disebut telem korea ya yang dimana patahan itu ya kita rekatkan ya rekatkan dulu ya Nah seperti ini sesuai dengan posisi patahannya ya ini sudah kami rekatkan dengan mempergunakan power glue lalu disini kami akan buatkan selongsongan dari tembaga ya ini pipa tembaga ukuran 3 per 8 ya tapi tetap kalau tanpa dibesarkan lagi tidak muat gitu ya untuk membuat selongsongan ke daun swing tersebut nah kalau untuk yang tidak memiliki tembaga atau alat untuk membesarkannya sedikit lebih diameternya lebih besar lagi selongsongan apa saja yang bisa dipergunakan yang penting selongsongan tersebut tidak terlalu tebal ya contohnya bisa dari bekas spidol gitu ya bahan plastik juga tidak jadi masalah gitu ya yang penting intinya begitu kita pergunakan ke tempat dudukan itu tidak longgar intinya pas gitu ya nah tetapi disini pas kebetulan kami adanya emang tembaga ya tetapi kalau 3 per 8 ini begitu dipotong itu masih tetap kurang besar diameternya ya mau tidak mau kita perbesar dulu ya diameternya supaya menjadi pas nah gini ya oke ini sudah kami besarkan ya jadi hasilnya tuh ya seperti ini sekarang seluruhnya ya dari daun swing hingga tempat nanti as dinamo motor swingnya kami kasih songsongan insyaallah dengan seperti ini ya setelah dikasih songsongan ini jangan lupa terakhir ini kita pinggirannya dikasih lem dicor dengan lem power glue juga gitu ya atau lem korea gitu ya supaya lebih merekat lagi nah dengan hasil seperti ini insyaallah ya tidak ada istilah gompal atau somplak-somplak lagi ya karena udah dari ujung hingga dari pangkal hingga sampai ujung ini udah dikasih songsongan secara keseluruhannya ya jadi tidak hanya bagian ujungnya saja ya seperti yang pabrik lakukan itu hanya dikasih dari songsongan bagian ujungnya saja gitu ya Nah seperti ini ini hasilnya ya sudah insyaallah kalau sudah seperti ini sudah dipermanen jadi songsongan dari bahan tembaga ini akan kuat untuk selamanya sampai AC tersebut emang betul-betul rusak keseluruhannya ya oke itu saja yang bisa kami sampaikan semoga sedikit hal sepere ini bisa membantu teman-teman semua atau para pemilik unit AC oke yang dimana tempat daun swing ini tempat dinamo dinamo swing ini mengalami gompal atau patah yang penting patahannya masih ada insyaallah masih bisa diusahakan dibuatkan kembali ya prosesnya ya seperti tadi harus punya power glue atau lem korea lalu selongsongan gitu ya untuk memperkuatnya lebih kuat lagi gitu ya oke itu saja yang bisa kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam aynin jes terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih